Guys, bagi yang membutuhkan semua jenis semikal peralatan dan terutama peralatan laundry ataupun peralatan cleaning, bisa menghubungi admin meja setrika wap. Nomornya ada di deskripsi. Halo Sobat Jeb semua, masih dengan Jeb's Laundry Channel. Kali ini kita kebetulan akan pick up barang-barang yang memang tidak bisa di pick up dengan menggunakan motor. Dan kalau tidak salah, tim akan pick up daripada jog mobil dan sebagian karpet di rumah konsumen. Karena informasi daripada admin bahwasannya jog mobil yang akan dicuci itu maunya dibongkar di rumah konsumen ya. Jadi layanan, cuci jog mobil jika di kami itu biasanya ada dua jenis. Bisa dicuci di lokasi kami gitu kan. Jadi mobilnya kita angkut atau kita simpan di workshop. Ataupun jog daripada mobilnya kita bongkar di lokasi rumah konsumen. Tapi biasanya kami menyarankan mobil konsumennya kita ambil ke workshop. Tapi terlepas dari itu semua, mau dibongkar di rumah konsumen pun tentunya itu sangat bisa. Sementara masih perjalanan, nanti kita lanjut lagi. Mungkin untuk sedikit pembahasannya jika sudah sampai di rumah konsumen. Dan kebetulan memang lokasi daripada pengambilan barangnya itu masih di Ciamis ya Sobat Jeps. Dan kalau tidak salah, lokasinya itu ada di Perum Garden City di Komplek Perkantoran Islamic Center. Nah, jadi untuk para peronton sekalian ataupun warga masyarakat Ciamis yang membutuhkan layanan cuci jog mobil. Jika ingin pembongkaran dan dantinya pemasangan di rumahnya sendiri, silahkan bisa langsung menghubungi ke admin Jepson di Ciamis. Ataupun nomornya ada di Halo Jeps yang 081 22 33 14 300. Tentunya layanan tersebut, bongkar pasang dan antar jemputnya itu gratis. Tapi jika yang mau lebih simpel gitu kan, mendingan unit mobilnya diantar sendiri ke workshop. Ataupun jika mau dijemput oleh driver kami, tentu itu sangat bisa. Insya Allah aman, tentunya dengan nantinya petugas kami akan membawa atribut daripada Jepson di Ciamis. Ataupun nota yang diberikan itu adalah nota resmi daripada Jepson di Ciamis. Lokasi sementara tim ada di Komplek Islamic Center ya, sedang menunggu bahwasannya ada kereta yang lewat. Dan untuk informasi, estimasi untuk harga cuci jok mobil itu biasanya mulai dari Rp35.000 sampai dengan Rp75.000 per dudukan atau satu tempat duduk. Jadi hitungannya itu bukan satu set gitu kan, jadi per dudukan, satu tempat duduknya itu bisa diharga rata-rata memang biasanya sejenis Apanza, Innova, ataupun SUP atau apa ya namanya di Rp50.000. Dan biasanya kalau yang harga Rp35.000 itu mobil-mobil kecil biasanya, tapi ya tergantung nantinya kejenis daripada kotoran dan jenis joknya karena biasanya kan macam-macam juga gitu kan. Tapi yang standarnya di Rp50.000 per dudukan. Jadi kalau misalkan ada di satu mobil itu 6 dudukan, maka terhitungnya itu menjadi Rp300.000. Tentunya sudah termasuk atau bisa dikatakan antar jemputnya itu sudah gratis dan bongkar pasangnya juga itu gratis. Nantinya terlepas, misalkan konsumen mau ngasih ke petugas kami yaitu sah-sah saja silahkan. Tapi sangat kami larang juga jika satu petugas, kurir ataupun driver meminta fee ke konsumen itu tidak kami benarkan. Dan mungkin juga sekedar informasi bahwasannya ada beberapa dari oknum tim motoris kami yang sudah dipecat oleh atasan kami. Itu kan mereka biasanya akan mengaku-ngaku masih bekerja di Jepson Ritchie Amis. Tentunya syarat utama yang bisa menjadi patokan bahwasannya memang kurir tersebut ataupun petugas antar jemput itu masih berada. Atau kerja di kami itu tentunya nota yang digunakan itu resmi nota bertuliskan logo Jepson Ritchie Amis. Dan di nota tersebut ada nomor notanya. Jika para konsumen sekalian yang ada di Jepson Ritchie Amis khususnya menerima nota polos ataupun nota tidak bertuliskan logo Jepson Ritchie Amis itu sudah kami pastikan sebagai penipuan dan harap berhati-hati karena biasanya oknum-oknum tersebut tidak bertanggung jawab dalam arti jika kalian melondri ke oknum tersebut nantinya barang tersebut akan mereka jual dan kasus tersebut sudah pernah kami dapatkan. Tim sudah sampai di rumah konsumen di Perum Garden City Komplek Perkantoran IC. Kita lanjut untuk proses pembongkaran daripada semua jok yang ada di mobil ini. Kebetulan mungkin bisa terlihat juga bahwasannya kotoran-kotoran yang menempel di jok ini lumayan berbekas gitu kan Sobat Jeps. Jadi para konsumen sekalian tidak perlu khawatir bagi yang mau cuci jok mobil, mau itu diantarkan mobilnya sendiri ke workshop ataupun dijemput oleh driver kami ataupun mau dibongkar di rumahnya masing-masing joknya itu sangat bisa. Jadi kami fleksibel dalam segi pelayanan ataupun di proses pickup dan delivery bisa menyesuaikan. Dan mungkin ada satu hal lagi untuk pembayaran jika di kami itu tidak harus cash bisa transfer tentunya. Jika barang diterima maka harus dan wajib transfer gitu kan. Jenis daripada jok mobil ini kalau tidak salah ini jok mobil Honda Brio ya Sobat Jeps. Biasanya terhitungnya ada 5 dudukan jadi di bagian belakang itu untuk 3 orang walaupun normalnya cukup di 2 orang ya jadi kami hitung tetap di 3 orang sedangkan bagian depan antara supir dan pinggirnya 2 orang jadi 5 orang. Maka dari itu jika memang jenis mobil Brio terhitungnya ada 5 dudukan jadi 5x5 berarti bisa diasumsikan atau ditotalkan menjadi 250 ribu rupiah. Sementara masih berlanjut untuk proses pembongkaran daripada jok mobil ini mungkin Sobat Jep semua bisa membantu subscribe channel kami. Like video ini silahkan untuk di share, silahkan berkomentar ataupun ada sesuatu yang mau ditanyakan silahkan langsung ditulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti admin kami akan menjawab jika memang pertanyaannya mendukung atau berhubungan dengan dunia laundry. Terlepas dari hal itu jika Sobat Jep juga membutuhkan semacam atau sejenis peralatan-peralatan laundry atau mau buka paket usaha laundry, mau buka laundry karpet, laundry sepatu dan lain sebagainya. Jika membutuhkan peralatan semikalnya, deterjen, parfum, mesin sikat karpet, poliser karpet, spinner karpet dan lain sebagainya. Tentunya sering kami infokan bahwasannya bisa langsung menghubungi ke admin meja setrika uap. Nomornya juga ada di deskripsi ya Sobat. Dan bagi warga masyarakat jamis juga misalkan yang membutuhkan parfum dengan ukuran 1 literan ataupun parfum pakaiannya membutuhkan bisa juga gitu kan nanti kita ada bisa sistem DO gitu kan delivery ordernya bisa. Kita bantu untuk pengirimannya untuk area jamis tentunya itu gratis mau itu satu jeliken pun yang satu liter itu tidak masalah. Harganya sendiri untuk yang kemasan satu liter untuk jenis parfum ada di 30.000 rupiah. Mungkin gitu kan yang mau coba-coba silahkan. Ataupun yang mau datang langsung ke lokasi workshop kami kebetulan untuk JepSmart ini masih berlokasi tergabung dengan JepSony Ciamis yang ada di Maleber Ciamis tepatnya di belakang Indomaret Maleber 2 perempatan Belender. Proses daripada pembongkaran jok masih berlangsung sementara tadi bagian depannya sudah yang sebelah kiri penumpang katanya informasi dari konsumennya untuk jok daripada supirnya tidak dibongkar karena masih ditutup plastik dan masih bersih. Mungkin juga karena mobilnya mau digunakan. Dan jok bagian penumpang samping dekat supir sudah dibongkar ini proses pembongkaran untuk bagian belakang daripada penumpang yang ada di mobil tersebut. Sementara proses pembongkaran daripada joknya masih berlangsung kita juga bisa menginfokan ke warga masyarakat Ciamis yang juga selain mau mencuci jok mobil, mau mencuci bagian interior dalam daripada mobil itu tentunya sangat bisa. Jadi selain joknya yang dicuci, nantinya bagian bawah, karpet bawah, bagian pelapun, bagian dashboard dan lain sebagainya itu bisa kami bantu bersihkan. Dan biasanya untuk layanan tersebut nantinya bisa ditambahkan daripada harga awal dari jok mobilnya itu berapa ditambah untuk interior bagian dalamnya. Sementara untuk bagian luar, misalkan mau salon mobil untuk bagian luar, bagian eksterior, sementara ini kami belum bisa. Mohon maaf karena memang tim daripada untuk cleaning mobil ini belum kami siapkan. Insya Allah kedepannya mau itu poles mobil, mau itu salon mobil, interior dan eksterior tentu bisa kami layani. Ternyata jika memang proses pembongkarannya di rumah konsumen sedikit membutuhkan waktu gitu kan. Soalnya kenapa kami jarang-jarang bikin video yang berdurasinya agak lama seperti ini, tapi kebetulan dikarenakan proses pembongkarannya di rumah konsumen, maka videonya sedikit lebih lama. Tapi tidak masalah, mudah-mudahan ke penonton semua tetap setia menonton video-video kami. Proses daripada pembongkaran jok mobil ini sudah hampir selesai ya Sobat Jebs. Terima kasih telah menonton! 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 adaptasi ataupun teman-teman semua yang memang mau menirukan silahkan gitu kan kami tidak apa namanya tidak akan melarang mau itu di ATM ataupun lain sebagainya ya silahkan selamat menikmati selamat menikmati dan ini tim kami sedang di perjalanan kalau tidak salah ini kompleknya di daerah Kertasari gitu kan masih berlanjut untuk di lokasi yang kedua daerah ini yang sudah kami sebutkan tadi bahwasannya ada beberapa karpet yang lumayan besar dan tidak masuk ke motor daripada petugasan terjemput kami sedikit saran juga dari kami jika Sobat Jebs ada budget lebih dan memang mau gitu kan mengambil atau menyediakan unit daripada mobil pickup kami sarankan sebenarnya mendingan mobil pickupnya berbentuk bak tapi kalau pun mau yang blind pants sejenis grand mag ya itu sasa saja sih sebenarnya tapi lebih mungkin lebih diadaptasikan ataupun lebih dialokasikannya itu nantinya mobil tersebut akan digunakan kemana arahnya apakah mau untuk pencucian atau pengambilan sofa dan spring bed ataupun apa gitu kan tapi kalau misalkan memang keseringannya pengambilannya itu barang-barang yang kecil ya menggunakan sejenis blind pant pun atau grand mag itu bisa tapi jika memang keseringannya nanti menggarap sofa dan spring bed sangat kami sarankan mendingan mobilnya jenisnya bak gitu kan Sobat Jebs Terima kasih telah menonton dan ini kalau tidak salah di lokasi ada kita di komplek pesantren yang ada di jantung ya mungkin kalau tidak salah sementara di saat pandemi ini kita masih apa namanya harus mematuhi protokol kesehatan dan setiap masuk mungkin ke komplek satu ada satpamnya gitu kan jadi kita laporan menunjukkan bahwa kita mau ke tempat siapa blok berapa dan lain sebagainya yaitu aturan yang ada di lingkungan tempat nantinya kita untuk pick up barangnya kita ikuti aturan yang ada gitu kan Sobat Jebs dan akhirnya kita sudah sampai di komplek daripada pesantren yang ada di jantung ini gitu kan Sobat Jebs dan mungkin tadi terlihat sekilas karpet yang ada di kompleknya bisa terlihat di komplek ini lumayan sepi karena memang mungkin selain daripada ada PSBB sekolahnya juga libur dan lain sebagainya dan ini karpet-karpet yang harus kita pick up dan memang ukurannya juga lumayan besar gitu kan Sobat Jebs nah biasanya kan karpet-karpet yang seperti ini tidak memungkinkan jika dipaksakan diangkut dengan menggunakan motor gitu kan maka dari itu kadang kita perlu juga roda 4 ataupun mungkin yang lebih bisa dikatakan murah itu roda 3 sejenis PR itu juga bisa kita gunakan lebih tergantung ke teman-teman semua ada budget lebihnya di untuk kendaraan apa karena memang kadang perlu barang-barang yang seperti ini ataupun kendaraan yang seperti ini untuk menunjang mobilitas yang lebih cepat dalam proses pick up terutama ya kalau laundry memang berhubungannya dengan barang-barang yang seperti ini ini biasanya sehari-hari selamat menikmati dan mungkin kelebihan daripada jika kita menggunakan mobil pick up itu lebih simple gitu pada saat kita proses pengangkutan barangnya lebih simple kalau misalkan mobil yang minibus itu biasanya akan lebih ribet dan mobil pick up yang seperti ini yang kami gunakan yaitu mobil carry seribu yang lumayan irit juga BBM nya tapi jika kita menggunakan bin-bin pun ya memang irit karena dari Daihatsu dan kurang lebih di seribu cc gitu kan itu juga irit tapi mungkin ada kelemahannya Sobat Jebs jika kita menggunakan mobil yang seperti ini kalau hujan gitu kan nah kita harus disiapkan semacam tenda ataupun terpal untuk menutupi barang-barang yang ada tapi jika sudah yang minibus apalagi blind fan gitu kan itu lebih enak biasanya karena sudah tertutup secara otomatis dan alhamdulillah barang yang masuk selain daripada karpet tadi yang banyak itu kan lebih dari 5 piece kayaknya kalau tidak salah ini juga ada peralatan sholat dan lain sebagainya dan biasanya jika alat-alat yang seperti ini kalau di kami nantinya ada diskon gitu kan dari mulai 10% sampai dengan 30% tergantung nantinya jenis barangnya apa jumlahnya berapa kemudian tingkat kekotorannya seperti apa dan lain sebagainya tentunya jika untuk peralatan ibadah itu kami juga mendukung hitungannya ya sebagai kita juga mungkin bisa sambil mencari rezeki juga sedikit berama dan mudah-mudahan bisa barokah sebagian barang sudah mulai dimasukkan dan memang ada beberapa jenis barang yang masuk selain daripada yang dikarung itu juga ada sejenis backdrop atau apalah gitu kan Alhamdulillah kita sekali pickup dan mobil penuh gitu kan jadi memang bisa menutupi ke ongkos ataupun bahan bakar yang kita gunakan gitu kan dan tidak lupa di akhir jika kita mengambil barang-barang yang seperti ini tentunya harus siapkan tali untuk menutupinya karena ya ditakutkan gitu kan barang-barangnya bisa terbang di jalan ataupun jatuh di jalan dan lain sebagainya dan Alhamdulillah untuk pickup di lokasi pesantren ini telah selesai kita berlanjut untuk langsung pulang kayaknya karena memang lokasi untuk pickup hari ini ada di dua lokasi gitu kan langsung saja pulang dan nanti kita sambung kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi mungkin itu saja sejenis vlog mungkin ya vlog kita kali ini dalam proses pickup daripada barang-barang konsumen langsung di rumahnya yang pertama mungkin tadi ada pengambilan jok mobil yang kedua kita pengambilan karpet di pesantren yang ada di Ciamis dan kondisi ternyata gerimis tapi tidak jadi masalah bagi kami karena ya kebetulan juga memang barang kotor apabila barangnya memang kotor tidak kami tutup juga karena nantinya akan dicuci gitu kan selamat menikmati 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 Karena kebetulan juga kelihatannya hujannya cuma sebagian daerah Sementara tadi di bagian sana hujannya sudah deras Sementara di bagian sini belum gitu kan Yah itulah namanya juga cuaca kita tidak tahu Dan mungkin informasi juga untuk sobat Jep semua atau para penonton sekalian Jika karpet yang seperti tadi di kami hitungannya itu per meter persegi ya Jadi misalkan satu karpet yang jadinya standar itu di harga Rp10.000 per meter persegi Jadi misalkan ukuran karpetnya itu 2x3 sama dengan 6 meter persegi Maka tinggal dikali Rp10.000 berarti Rp60.000 untuk satu karpet Jadi kalau misalkan cucinya ada 10 karpet ya tinggal dikalikan saja gitu kan sobat Jep Sementara untuk barang yang kedua di jog mobil standarnya di Rp50.000 berdudukannya Jika ada 5 maka tinggal dikalikan saja 5x50 Dan untuk kain yang tadi yang sejenis backdrop biasanya kami tidak di meter jika yang seperti itu Tapi di kilo karena akan lebih simple dan jika di meter meterannya juga mau sepanjang apa gitu kan itu lebih ribet Untuk harga yang sejenis backdrop ataupun alat-alat yang semacam catering, alat-alat hajatan dan lain sebagainya yang bentuknya kain Jika di kami, estimasi harganya mulai dari Rp10.000 per meter persegi Eh bukan Rp10.000 per meter persegi sobat Jep Jadi Rp10.000 per kilogram sampai dengan Rp15.000 per kilogram Nantinya tergantung daripada tingkat kekotoran daripada backdrop tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan alhamdulillah tim sudah sampai di lokasi workshop Nanti tinggal kita proses untuk pencucian daripada semua barang-barang yang diambil Dan mungkin teman-teman yang mau melihat proses-proses daripada pencucian job mobil ini Videonya sudah kami buatkan silahkan teman-teman semua bisa melihatnya di video-video sebelumnya ada di playlist tutorial usaha laundry Sementara tim akan menurunkan semua barang-barang yang di pickup kali ini Terima kasih yang sudah menonton! Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe daripada Jep's laundry channel